musik 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 nanti kan? maka kali oh oh iya iya mumpung banyunya cilik boleh nopo ibak cendol untuk 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 oh cari lihat ini tidak 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 dikasih hmm keberadaan saya sekarang ini berada di sebuah tempat ini ya tempat ini merupakan tempat daerah desaan ini tempat lokasi ini ada di pinggiran dan hutan berada di wilayah Kabupaten Madiun dunia rata-rata masyarakat sini kebanyakan banyak yang sebagai petani jadi pendapatannya dari hasil tani ya ada juga sebagian yang jadi perutani musik jadi untuk kegiatan setiap harinya saya pergi ke sawah nanam jenis tanaman padi ya dan sebagian menanam jenis tanaman jagung singkong jenis sayuran kecang panjang tomat dan macamnya sayuran jenis terong dan di sampingku ini merupakan jenis tanaman pering kuning ini ya lor ya ditanam di pinggiran lahan persawaan sekitarnya sini ada anak-anak yang senang mandi dalam sungai ini lor ya sebuah kubuk tua ini dulunya juga di tempat ini ya sama pemiliknya ini sebagai tempat untuk pengawasan tanaman yang ada di sekitarnya sini kayak macamnya jenisnya jagung pulang jadi dibikin dengan kubuk sebagai tempat untuk beristirahat tempat ini mau? apa? 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 oh dan ini sebuah kuburan ya tempat makom tempat makomnya orang-orang di atas ini para lelurnya nah dimakomkan di tempat ini sebuah kuburan sebuah kuburan ini sebuah kuburan ini 16 liter ini banyaknya ya selamat siang ya selamat siang ya selamat siang untuk kawan-kawan ku semuanya dimanapun kalian semuanya berada ya nah kali ini saya melakukan kegiatan jalan-jalan dibagi di siang ini ya jalan-jalan di kebun tanaman sebuah warga nah disini banyak sekali kegiatan masyarakat yang dilakukan di lokasi tempat ini ya seperti menanam jenis singkong ketela menanam pisang dan menanam pepaya ada juga jenis tanaman jagung dan disini saya temukan sebuah kubuk ini untuk tempat istirahat ya kubuk ini dimanfaatkan digunakan sebarga masyarakat sekitar sini sebagai tempat istirahat kalau mungkin selesai kerja atau untuk berteduh saat musim hujan ini ya kubuk ini tidak dihuni cuma dipersiapkan ini untuk untuk bersantai ini istirahat ya kubuknya ini dan jangan lupa tolong dibantu dalam like komen subscribe-nya saya sampaikan pada kalian semuanya terima kasih banyak ya dulur-dulurku semuanya mudah-mudahan kalian semuanya selalu mengikuti selalu menonton dalam tayangan videoku ini dan mudah-mudahan dalam kegiatan kita hari ini semuanya tidak menemukan hambatan suatu apapun semuanya dipermudah diperlancar atas segalanya dan mudah-mudahan dalam kegiatan siang ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya mudah-mudahan dalam kegiatanku ini saya bisa meliput kegiatan warga masyarakat sekitar sini yang melakukan kegiatan di pada waktu siang hari ini selalu dalam keadaan baik selalu dalam keadaan sehat semuanya kita dalam naungan lindungan Tuhan yang Maha Kuasa amin nah mari kita liput mari kita lihat kegiatan warga masyarakat yang ada di sekitarnya sini kegiatan-kegiatan apa saja kalau di daerah perdesaan itu ya lor ya supaya kita biar lebih tahu lebih mendekat ke warga masyarakat sekitarnya sini oke mari kita lihat dalam liputan videonya ya lor nah ini bubuknya ya bubuk ini merupakan bubuk yang ada di mutasi ladang empat warga sini ini mari lor kita lihat lebih mendekat kesana ya oke ini merupakan bubuk sederhana ya bubuk sederhana untuk tempat istirahat kalau pada waktu mengadakan kegiatan di ladang degal darah lahan sini nah mari kita masuk kita lihat lokasi tempatnya ini bekas untuk bakar apa ini yang aku kurang tahu ini sepertinya tempat bakar-bakar ini nah ini ada alat asah untuk arit kursi itu lincak lar untuk tempat beristirahat dan ini juga ada macamnya jenis tampah ya dan ada juga macamnya jenis tumbuh nah ini mungkin alat-alat ini digunakan sebagai alat kalau waktu menginap ataupun kalau waktu mau bikin minum atau kegiatan yang lainnya di lokasi tempat ini itu ada lincaknya untuk tempat santai ini posisinya di tegal ini ya lor ya di tegalnya warga daerah sini banyak sekali jenis tanaman bambunya itu oke lor mari kita lanjut mari kita liput dalam kegiatan yang lainnya ya tanemannya singkong disini juga banyak ya yang disana itu jenis tanaman jagung dong oh anu netelipring-ringi emm aku wotol dong entar lah kok carangnya ini tinggal nge bersih carang ini ini lagi membersihkan jenis tanaman bambu ya lor ya jadi carang-carang ini dibersihkan supaya tanamannya bambui biar bersih dari duri-durinya ini aku ketemu sama bapaknya Pak Rengganas Masintan, Pak Samsi ini kita digilirkan apa ini? apa yang biasa ini? ini jati oh jatoh? oh lumayan jatinya ya lumayan juga ini jatihnya kalau kita ini sudah melincangkan apa-apa itu? tidak ini jatuh ini bisa mencari pagingnya putus rumbu lah ketinggalan ini oke lor kita lanjutkan lagi obrolan ini sama Pak Samsi ya maaf dulu ini biasanya diling-dilingnya ini pagingnya atau Pak Samsi? ini pari ini disatihkan per biji itu dilingnya ini biasa ini ini sudah ada biji ini sudah ada biji? oh per bambu jenis bambu apa ini? ini ori nah disini itu harganya bisa mencapai 30 ribu per batangnya 30 ribu ini tigang dosa ini ini nembangkan apa? itu itu yang Pak Dewi naik di dalam rasanya yang di akas yang nembangkan tigang dosa ini ini bersih ya per biji ini 30 ribu ini lumayan juga ya lor ya makanya duri-durinya dipersihkan kalau sewaktu-waktu ada yang mau membeli kan untuk penebangannya supaya lebih enak lebih gampang lebih aman tidak kena duri-duri ini tanaman bambu ini ya lor ya ini tanamannya bambu merupakan tanaman bambu itu jenis tanaman ori bambu ori ya yang biasa dibuat untuk linca yang biasa dibuat untuk kubuk itu biasanya sangat kuat sekali nah ini macam ya ini EMBanza ini kayu bayarannya banyak sekali ya lor ya ini kuat untuk kubuk ini kuat untuk kubuk Praktika awesome bersih-bersih masih ada pacang, dan ngumpruk ayo save tak ada dibesik, dibesik aja dibakar lagi ya, dibakar lagi ooooh ada rumput nyamari, ada rumput tapi ada yang penting, ada yang banyak disitu juga ya, ada yang-jujung ini rumah bekas pawon ini kalau enggak salah ya kenapa nih nih sengetan ini ini bekas pawon nopo-nopo Rian ini bekas pawon nopo-nopo Rian ini bekas pawon nopo-nopo Rian bekas pawon nopo-nopo Rian ini bekas pawon nopo-nopo Rian ini pepayanya ada tiga pohon besar-besar nih buahnya banyak sekali nih lho Rian bangunan-bangunan rumah lama ini ya ini jenis pakan ternaknya rumput ya ditaruh di lincak teras rumah ini rumahnya masih terbuat dari papan kayu ini kayu jati lempahnya terus dibuakar nyamari tapi nah di pabrikan ini peremen ini gue oke kita lari terus itu gue selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bangunan rumah lama ini ya lor ya tak kiri sampai sini dulu dan kita tetap berdoa mohon sama yang kuasa dan tak sampaikan pada kalian semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh